Salam, saya Firsa Besari. Setiap kali berada di hutan, kita selalu berpikir untuk menjaga kelestarian alam baik-baik. Tapi, pernahkah kita berpikir untuk menjaga diri kita baik-baik? Jadi, ceritanya, saya dapat tawaran dari Eager Adventure untuk mengikuti kegiatan Mountain and Jungle Course yang diadakan oleh mereka. Kegiatan ini diadakan di hutan sekitar Gunung Moreno. Gunung Moreno ini ada di mana sih? Ternyata ada di Baru. Sekitar 4 jam dari Makassar, di Sulawesi Selatan. Mendengar kata Baru itu mengundang kenangan masa lalu. Karena saya punya mantan yang berasal dari sana. Tapi kita bahas lain kali aja. Karena dia juga sudah berbahagia dengan suami dan anaknya. Jadi, sebelum kegiatan ke hutan itu, saya harus mengisi acara seminar dulu di Purwakarta. Jadi, bisa kebayang tuh, ke Purwakarta itu saya sudah bawa karir sama perlengkapan untuk mendaki gunung. Habis itu, dari Purwakarta, saya berangkat ke Halim untuk terbang. Dan saya tiba di Makassar sekitar tengah malam. Saya menginap dulu satu malam, lalu besoknya kami ramai-ramai tuh dengan orang-orang yang ingin mengikuti Mountain and Jungle Course ini. Naik truk untuk menuju ke daerah baru. Nah, ternyata ada beberapa orang yang lumayan beken, yang juga ikut kegiatan ini. Ada Ramon Yatungka, siapa sih yang gak tahu Ramon? Dan satu lagi, Matthew Tanyo Putra. Dia adalah anak umur 11 tahun yang sudah mendaki Seven Summit Indonesia. Jadi, itu termasuk Rinjani, Kerinci, Semeru, dan Kartens. Aduh, pengen banget saya ke Kartens. Nah, truk tiba sekitar jam 4 sore di Desa Jangan-Jangan. Lucu namanya ya, Desa Jangan-Jangan. Dan kita trekking ke dalam hutan. Dan di situ sudah tersedia campground yang dipersiapkan oleh Tim East. East itu singkatan dari Agar Adventure Service Team. Nah, di malam pertama, kami dikasih wejangan oleh dua legenda hebat ya menurut saya. Kang Mamai dan Wabongkeng. Nah, jadi saya satu tenda dengan empat orang. Ada Bang Joni dari Sumatra, ada Bang Ipul dari Kalimantan, terus saya juga bareng Ramon, dan Matthew. Awalnya saya canggung sih bareng Ramon, apalagi tahu track record dia yang begitu wah gitu. Tapi ternyata orangnya asik banget dan kita banyak ngobrol soal buku. Dan Matthew, lucunya tuh kemana-mana ngintil saya. Karena mungkin gak ada temannya di situ ya. Jadi Matthew itu, kalau saya kemana dia ikut? Saya kemana dia ikut? Awalnya saya risih nih, apaan sih nih anak? Tapi selanjutnya tuh saya jadi seneng gitu. Kayak punya ekor lah kemana-mana. Saya punya temen ngobrol. Mungkin karena jiwa saya masih kayak anak kecil kali ya. Atau saya udah pantas punya anak. Makanya akrab. Sementara mantan saya udah punya anak. Oke, besoknya acara resmi dimulai. Lalu kami dikasih materi di kelas. Dari beberapa materi, ada yang menarik sih. Waktu kami keluar kelas, lalu dapet materi di pinggir sungai. Materinya itu dari Kang Doni Solin namanya. Bang Doni ini memberi pemahaman baru tentang cara packing carrier. Dulu tuh saya selalu menyangka carrier yang baik itu yang tinggi, terus dalamnya padat, berat. Makin berat tuh makin keren aja. Pokoknya kalau ngangkat carrier orang yang nggak berat tuh langsung, ah cupuk. Ternyata nggak gitu. Ternyata ada yang namanya istilah minimum weight, maximum utility. Jadi kalau bisa, bawa seringan mungkin dengan fungsi sebesar mungkin. Saya juga dikasih tahu istilah 3P, presisi, padat, praktis. Mungkin kita udah harusnya membuang stigma bahwa ke gunung itu harus bawa yang berat dan besar. Ngapain nyapain-nyapain diri, kalau ternyata banyak yang nggak efektif di dalamnya. Ingat nggak kawan-kawan kalau pernah mendaki tahu-tahu pulang, masih ada makanan yang nggak kemakan, atau masih ada baju yang nggak kepake di gunung. Ternyata kalau kita bisa menghitung dengan presisi, benda-benda yang kita bawa ke hutan itu tidak perlu banyak-banyak. Hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya perencanaan itu penting. Malamnya kami dapet materi keren nih dari tim Nat Geo, Mbak Ima dan Mas Asar. Mereka menerangkan soal mendokumentasikan keadaan, dilihatin juga cara mengotret yang baik dan benar, udah gitu cara menulis yang efisien. Serulah. Saya juga jadi kebuka lagi karena jujur aja menulis novel, menulis puisi, dengan menulis jurnal seperti itu kan jauh berbeda. Jadi itu sebuah pengetahuan baru untuk saya sendiri. Oke, ada yang menarik nih selama di hutan. Jadi, di antara banyaknya pendaki gunung yang tau lah ya, gondrong, terus kucol, termasuk saya nih, tau-tau ada satu cewek yang bening banget gitu. Terus saya tanya tim Panitia, oh ternyata dia adalah perempuan asal Bandung, harusnya ibunya yang dateng, tapi ternyata ibunya berhalangan hadir dan dia harus menggantikan ibunya dan lucu banget lah karena dia benar-benar dari nol dan ya gitulah karena mayoritas cowok wuh, langsung kalau orang Sunda bilang mah digemrong sirem. Padahal ya, kalau menurut saya, kalau ada orang kelingkungan baru seperti itu masih asing kayak gimana, coba deh aja ngobrol, tanya kendalanya apa. Mama! Oke, besoknya kami ketemu dengan seseorang yang namanya Kang Soni. Aduh, Kang Soni ini keren banget. Dia benar-benar memikat hati para muridnya lah disana. Julukannya Dewa Api. Kenapa disebut Dewa Api? Karena kata orang-orang nih ya, dia bisa bikin api dari benda apapun dalam kondisi cuaca se-ekstrim apapun. Dan si Kang Soni ini dipanggilnya Kang Os ya. Aduh, dia tuh ngomongnya kesana-sinilah. Kadang jorok, kadang tegas, tapi ternyata ngelawak. Kamu ini! Saya itu! Tapi dari Kang Os ini kami mendapatkan banyak materi survival selama di hutan. Kayak kalau kami kehabisan makanan harus gimana? Kalau kami panik harus gimana? Kalau ketinggalan rombongan gimana? Kalau tersesat gimana? Dan itu menyadarkan saya banyak sekali pendaki yang sebenarnya bisa selamat kalau tahu teknik-teknik dasar survival. jangan ke hutan enggak punya bekal apa-apa tahu-tahu hilang terus enggak bisa ngapa-ngapain itu sama aja cari mati. Bahkan setahu saya ya orang-orang yang udah ekspert di hutan aja masih bisa hilang. Setidaknya kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan. Katanya dia melihat makhluk hitam makhluk hitam. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Coba dalam gelap sendiri. Pasti yang kita takutkan itu biasanya kalau setannya lamut putih habis itu kami dibimbing ke hutan lalu dengan kami diajari cara memilah dan memilih makanan mana saja yang bisa kami konsumsi selama di hutan. Setelah itu kami dapat materi yang lain yaitu cara menyerahkan api yang dipimpin oleh dewa api itu sendiri. Habis itu kami yang berani nih ya harus memotong hewan untuk makanan selama di hutan. Jadi kata panitianya masa disuapin terus? Kalian kan petualang. Coba dong bikin sendiri dari hewan yang ada. Dan disitu ada ayam yaudah yang berani olah tuh ayam dari yang ngasih hidup sampai jadi fried chicken. Esoknya para anggota diacak lagi nih timnya karena kami akan segera berangkat ke hutan. Jadi dari panitia dipilihin ini siapa yang bisa apa siapa yang bisa apa dan digabung-gabung dalam satu tim. Dan disitu tim saya tetap tuh sama Ramon sama Matthew tapi yang dua lagi itu jadi Pak Nung dan Rio. Rio itu mahasiswa dari Unhas dan Pak Nung itu asal Pemalang. Setelah anggota di aca kami dapet materi cara membaca peta ini yang penting banget cara navigasi darat. Kami diperkenalkan dengan romer dengan istilah azimut-back azimut resection, intersection dan lain-lain. Ya mungkin sekarang saya sedikit lupa ini harus saya asah lagi nih kayaknya karena itu penting banget saat ada di hutan. Kami kembali lagi belajar navigasi darat tapi kali ini praktek dan seru banget tuh. dan yang paling antusias itu Ramon. Uh Ramon itu sampai nanya berulang kali. Malamnya kami mengambil persediaan makanan di Panitia untuk selanjutnya kami bawa karena 4 hari ke depan kami akan benar-benar hidup di hutan. Kami harus mencari titik koordinat yang benar supaya kami bisa mencapai titik tujuan. Dan kerennya disiplin itu diutamakan. Jadi tiap hari mau dimanapun kita berada jam 12 tank kita harus stop untuk makan. Jam 1 jalan lagi jam 4 sore kita harus stop untuk mendirikan bifak dengan flysheet tuh awalnya. Lalu kita mengambil air lalu berkemah. Dan kami wajib untuk bernavigasi jadi tiap hari itu ditentukan titik koordinat kalau salah ya nyasar harus nyari titik koordinat lagi harus seperti itu lagi harus seperti itu lagi benar-benar survival membuat musik dengan alam. Dan hari keberapa itu kami diwajibkan mencampur makanan kami dengan bahan-bahan dari alam. Kebetulan saya kokinya nih. Saya sama Matthew ini yang bertugas ngambil air dan jadi koki. Dan Alhamdulillah tim saya mencret-mencret Aduh saya harus belajar masak lagi kayaknya. Ada satu hari nih dimana kita tuh harus bikin bifak alam. Jadi kita kan sempat diajarin caranya bikin bifak dari dedaunan dan ranting. Ah hutan di baru ini panas banget gitu sampai ada bercandaannya kawan-kawan tuh selalu bilang hutan disini tuh mataharinya 12 jadi gak mungkin hujan. Eh anehnya ya satu malam itu hujan gede. Dan kebayang gak banyak dari kami yang bikin bifak alamnya tuh asal-asalan termasuk tim saya tuh akhirnya yaudah kami curang bifak alamnya kehujanan terus ya kami pake flysheet. Nah konyolnya juga nih ya tim kita tuh suka sedikit-sedikit curang jadi kan tiap tim tuh ada pembimbing tapi dia gak terus ada jadi hilang-hilangan gitu. Jadi pembimbing kami namanya Misbah ternyata ternyata Misbah itu kawan lama saya yang pernah bareng saya keramang-ramang waktu tahun 2013 dulu jadi yaudahlah itu tuh kayak harusnya kita nebas jalur terus saya pikir daripada nebas jalur kenapa gak belok dulu nyusur sungai lalu kita belok nanti saat treknya udah gampang emang sih lebih jauh tapi kan daripada nebas-nebas capek terus Misbahnya tuh yaudah pura-pura gak tahu aja yang penting ilmunya tersampaikan prakteknya ya kreatif kita dong. Nah di hari terakhir kami muncak tuh ke Gunung Moreno berbarengan bersama-sama mendaki Gunung Moreno itu sebenarnya cuma butuh waktu 2 jam jadi selama ini kami tuh memang diputer-puter di hutan di bawahnya jauh gak deket dan setelah kami tiba di puncak Moreno aduh pemandangannya luar biasa sekali setelah itu dari tim East membentangkan bendera Indonesia yang sangat besar lalu kami kibarkan dan itu hal yang sangat pengharukan sekali untuk saya sendiri rasa nasionalisme ternyata masih tertanam dalam hati saya dan semoga juga di hati kawan-kawan semua setelah berada di hutan satu minggu akhirnya kami kembali ke kota dan harusnya saya langsung pulang ke Bandung tapi saya minta keperpanjangan waktu karena saya ingin sekali balik lagi ke Selayar selama di hutan itu saya mendapatkan banyak kawan baru Ramon yang tadinya saya kira artis banget ternyata tidak terus ada Matthew yang tadinya saya benci banget dia ngintilin sampai saya jadi kehilangan banget waktu dia gak ada saya juga jadi banyak kenalan tim East terus anak-anak mapala yang ikut kegiatan itu dan bener-bener kita jadi saudara disitu dan ini yang ujungnya saya sadari ketika saya berlatih bernavigasi saya sadar bahwa perbedaan satu derajat saja di kompas sudah membuat arah tujuan kita berantakan destinasi yang harusnya bisa kita temui malah tidak kita temui apalagi destinasi hidup kalau kita sudah salah bernavigasi dari awal kalau kita sudah tidak tahu cara menggapainya kalau kita sudah melenceng sedikit saja kita gak akan ketemu sama tujuan kita untuk mencapai titik tujuan kita harus tetap fokus mau jalannya kemanapun titik tujuannya tetap di sana jangan sampai kita ke kiri lalu kasihkan terus ke kiri atau ke kanan kasihkan terus ke kanan kita lupa tujuan kita kemana ingat bidik tujuan kita dengan cermat dan tepat tanamkan bahwa hati kita telah tiba terlebih dahulu sebelum raga kita tembak lalu kejar sampai dapat jangan menyerah jangan salah arah oke kayaknya sekian dulu nanti kita lanjut cerita tentang perjalanan saya di selayar tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe kasih jempol ke atas kalau suka konten ini kalau ada yang perlu dikritik tulis aja di bawah kalau mau muji juga gak masalah kalau mau ngehina juga silahkan tulis aja salam damai salam aksara sampai jumpa lagi zz так selamat men battery terakhir selamat men deng dispon Terima kasih.